Kembali lagi bersama kami saudara dan informasi kali ini mengenai sidang OTT Ya lanjutan sidang OTT, kasus suap di MUBA seperti itu Nah ini ada 4 mantan pimpinan DPRD Musi Banyu Asin yang merupakan terdakwa kasus suap RAPBD tahun 2015 dan pengesahan LKPJ tahun 2014 Musi Banyu Asin kembali menjalani sidang pengadilan negeri Palembang Ya agenda kali ini ialah pembacaan pledoi dari keempat terdakwa 4 mantan pimpinan DPRD MUBA yang terlibat kasus suap MUBA meminta keringanan hukuman dengan membacakan nota pembelaan atau pledoi pada sidang lanjutan di pengadilan negeri Palembang pada Senin pagi Meski mengajukan pledoi, keempat terdakwa dinilai JPU KPK terbukti menerima suap sesuai fakta persidangan Namun JPU KPK menuntut terdakwa dengan hukuman yang berbeda-beda Kalau itu sudah terurai ya dalam surat pendudukan kami ya Jadi kami tetap berpendapat bahwa perbuatan ya Pak Islan dan semuanya itu pasal 12 huruf A Karena kan kami lihat dipakai persidangan ya Sedang dengan agenda pembacaan fonis hukuman terhadap 4 terdakwa mantan pimpinan DPRD MUBA ini baru akan dibacakan pada 10 Mei mendatang di pengadilan negeri Palembang Nur Muhammad Kompas TV, Palembang Terima kasih Terima kasih